Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini akhir-akhir terus-terus di rumah sakit karena awalnya itu memang disinyalir gitu karena kerasunan seafood tapi memang ternyata amasver Mason ini memang menyembunyikan ya penyakitnya mungkin karena nggak mau bikin keluarga atau juga istrinya khawatir tapi malah sebenarnya berujung malah tidak baik seperti itu ya kejala-kejala pada tubuh ini pelajaran juga gitu ya dari Mas Oni untuk kita lebih perhatikan gitu kali ya karena mungkin kalau misalnya ada penyakit risih itu nggak muncul tiba-tiba gitu ya oke tapi ada sinyal-sinyalnya nih mungkin dengan pusing dulu gitu kan dengan biare dan Alhamdulillahnya gitu ya belum sampai ada serangan stroke pada Mas Oni sudah ditangani jadi kita berharap 6 bulan kedepan nih bisa digunakan sebaik mungkin untuk rehat dan juga pemulihan sebagian nanti selesainya itu bisa benar-benar masalah itu selesai dari akarnya benar amin dan juga ini perjalanan gua berkita semua jika ada masalah-masalah jangan disembunyikan yuk cerita sama pasangan juga dan jangan lupa untuk selalu check up kalau misalnya memang punya ke apa ya misalnya financial yang cukup dan punya waktu ayo Mari sama-sama jadi apa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati